Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Starung Bental Eci jadi di videoan kita bermain game Roblox lagi dan kali ini gua kembali bermain game Bloxprout atau resepal Bloxprout ya cuy yang dimana sesuai judul aja nih cuy dan sesuai disini Ude is the day gitu nah kalau gue disini akan cosplay enggak cosplay juga sebenarnya sih terlebih tepatnya ya gue disini pengen menggunakan developer truber gitu atau Gomu Gomu no nih ya sebelum nanti di revamp atau reward atau remodel gitu dan ya gua akan mencoba sih di luar ini itu untuk melawan Big Mom jadi mungkin bisa dibilang ini tuh Luffy eh bukan Luffy monke disarung gitu bukan versus Big Mom gitu dan kalau misalnya kalian saran coba kalian komen di bawah ya kayak misalnya next videonya gue bikin apa gitu untuk di game Bloxprout ini karena misalnya untuk tips leveling santai cuy karena itu lagi proses ya dan sejujurnya itu lumayan makan waktu gitu jadi sambil menunggu kita cari konten-konten lain dulu kalian komen aja di bawah cuy langsung aja deh let's go sini gua juga udah pakai bajunya Luffy yang mode ini cuy Luffy yang di Onigashima ya ini kalian bisa lihat juga ini jubahnya juga gua dapet dari mana ya namanya apa gitu gua lupa pokoknya ntar kalian lihat aja lah di profile gua ya mungkin ntar linknya gua taruh deskripsi aja kalau kalian pengen beli dan ini gua abis sekitar 10 Robux terus ini jubah berapa gitu gua lupa juga udah lama sih gue belinya tuh jaman-jaman Tokyo Revenge rame ya kan tapi ya udah aja aja langsung aja deh banyakan cincong ya kan gue bakal ke atas dulu gue juga nggak tahu sih nih developer rubber ini kuat apa enggak ya buat ngelawan Big Mom nih karena Big Mom ini agak nyebelin juga cuy kalau kalau misalnya di sini ya oke ini gua udah sampai ya di tempatnya dan namanya itu adalah mana sih kok namanya nih namanya cuy kayak Queen ya di levelnya 2175 dan dia bos di sini dan btw juga gua belum dapet ini nih dapet swordnya ini sekalian gua nyari swordnya aja let's go aja langsung ya di sini gua bakal pakai haki dulu ya kan karena memang di anime pun juga Luffy waktu ngelawan si Big Mom pun juga mengenakan buso haki gitu kan dan ditambah Luffy kan sudah memiliki di nbun ya kan jadi langsung aja cuy berhubung di game ini kagak ada hausoku ya kan jadi langsung aja kita let's go kita gumu-gumunu pistol dulu kita enon eh sorry gak kena juga basokan woi sakit bener bro maaf langsung hilang loh gua baru tahu cuy langsung hilang cuy itunya apa namanya nbun shokunya langsung hilang loh tapi sini gua bakal pakai gear third dulu eh gear third gear second ring dulu kortet dari Hongkong masuk kita mampus kamu Big Mom sini Big Mom kita gatling aduh deketan sorry sorry kita pakai lagi kita pakai Aduh gila gagal lu Ken Bun shoko gua tapi damagenya masih lumayan cuy ya ini gua sih penasaran sih sama next update kayak gimana ya soalnya gua lihat di trailernya kalau kalian nonton video gue sebelumnya itu keren banget sumpah gumu-gumu tuh jadi keren banget tuh menurut gue apalagi efek ini ya efek gomu-gomu gatling itu bagus sih menurut gue keren lah jadi gue penasaran ya nanti di apa next update itu sih Gomu-gomu-gomu ini akan jadi kayak gimana apakah mungkin jadi ada gear-gear five gitu hadungi apa gitu nggak tahu ya kemudian gerter gitu kita nggak tahu sih itu kalau gua sih yakinnya untuk apa Aduh meninggal gua ini kalau untuk nambahin gear menurut gua kayaknya itu bakal di awakening deh nanti ya karena berhubung sekarang kan itu kan belum ada ada desas-desus AWC yang gumu-gumu gitu jadi mungkin ya masih pake gear second cuman mungkin jeli aja yang diganti sih kalo menurut gue gitu cuy ya sabar kita ajar lagi nyampe gak? nyampe sih jelas susah bener ya ngelawan si Big Mom ini karena bukan bukan susah sih gue nyanyi yang kaku udah lama gak main tumpah lo tumpah susah banget parah ya gak kenal lagi itu skill yang apa yang canon sih agak PR cuy ya yang basoknya nih kalo misalnya lagi pake gear second di kalian tuh harus deket banget eh deket banget harusnya gak jaga jarak kalo terlalu deket malah gak ngaruh dan gak ngefek sama sekali cuy jadi diusahakan kalo kalian pengen pake skill canon nah jadi agak jaga jarak cuy karena dia tuh bakal teleport ke depan gitu kalo gak jaga jarak yaudah meninggul ini gue gak tau sih biar saya kapan cuy tapi yaudahlah ya mampus gak kena bagus meninggul lagi nih mau gue tolong Big Mom Big Mom memang kuat sih di anime juga walaupun ya nonton aja eh nonton baca aja ya mangkanya ntar kalo gue ceritain disini spoiler lagi kan ngomel-ngomel gitu kan padahal memang di game ini itu sedikit demi sedikit kan terus spoiler gitu tapi kalo gue bikin konten gitu kan yang menyinggung-nyinggung tentang apa one piece manga yang terbaru gitu gimanain gitu gimana gak ngerti juga gue tapi yaudahlah ya let's go ini gue gak tau biar siapa cuy jadi kalian semoga enjoy nonton ya ini kita sambil cerita cerita tuh oke sini kamu Big Mom ampus kamu Big Mom ini gue mudah-mudahan dapet ini cuy dapet si swordnya juga karena gue belum dapet sama sekali namanya apa gitu swordnya booty sword gitu apa-apa gitu gue gak lupa ya gue gak lupa gak tersesnya gue lupa gitu pengkomen di bawah cuy namanya apaan takut salah juga ntar gue ngomong-ngomong booty-booty gak ternama orang ya kan emang iya sih bener gimana sih oke ampus kamu ya gue mau-gumung nunggat wih gimana sih lumayan gede sih 10.000 lumayan ya gue gak tau nih ini warna merah nih artinya critical apa nih apa yang kuning critical ya ali ada critical ini gue baru tau di block split ada critical oke bisa critical-critical di game-game ini ya game apa di game MOBA gitu kan masa iya ada critical disini santai aduh wih gak mentalnya sampai ke game lain tuh gue lihat santai mampus kamu gue yang mampus ini bentar lagi sabar kita pakein dulu gatling kan dulu abis gatling bakal gue jauhin dulu bakal gue cannon mampus gue yang mampus bentar lagi serius ini mah aduh kan parah gue punya last resort kenapa gak gue gunain gitu kaku bet kaku cuy yaudahlah ya gimana ya kan ya ngebug bagus ya beli tuh kayak gitu-gitu kenapa ya dan coba kalian komen di bawah cuy karena saran game gak untuk gue main karena gue juga mau kasih info sedikit jadi mungkin buat kalian yang nanya gitu untuk jadwal upload gue tuh kapan gue tuh bakal upload tuh setiap hari Senin sampai Jumat setiap malam cuy jam 17 ya 17 kan 27 maksudnya karena kenapa karena ya kalau misalnya gue memang lagi mood mungkin full seminggu tapi kalau misalnya gue lagi kayak mau mau tidak-tidak gitu mungkin kayaknya bakal gue upload tuh cuma Senin sampai Jumat atau Senin sampai Kamis cuy videonya berapa hari tuh setiap hari ya setiap hari pelima hari sih tapi yaudahlah ya pokok salah gue 5 hari gak sih sampai Jumat lah pokoknya gitu ya gak jam 7 malam cuy pelat-pelat jam 8 malam ya kan aduh kebakar jir abet susah ketaga kemudian yang bikin susah ngelawan Big Mom ini susah ngindarinnya doang tuh kill itunya ya agak PR sih ini bisa dibilang Luffy vs Big Mom adalah meninggal simulator ya meninggul simulator ya meninggul bulu gue maaf nih aduh Gatling sakit loh tuh ntar gue pake coba Lacer Research eh salah eh salah nah kalau gue Lacer Research ini dia nambahin damage ini ya nambahin kekuatan gitu jadi gue mau tau nih nger cuy nambahin kekuatan cuy jadi sih kalau gue pake Lacer Research ya itu gue keadaannya iya iya Allah keadaannya gue ini cuy harus pas pake ini ya pas pake Gatling muset coba bener mentala gue mohon maaf nih Big Mom wah meninggal gue aduh ya sudah ya sudah mau gimana emang susah mana Mastery gue juga cuman 218 lagi damage-nya agak kursus ya cuy soalnya memang di game ini tuh semakin tinggi Mastery gitu damage-nya akan semakin nambah cuy jadi kalau misalnya Mastery kalian ampas kayak gue gini nih yaudah yaudah terima nasib aja gitu kan nih gue ini ya gue Gatling nih bisa liat ya Gatling nih tembus berapa coba wah cuma 7000 ternyata ya itu ternyata tadi tuh total damage damage cuy oke gue udah mulai paham udah mulai mengerti kembali ya santai santai jadi gue bisa nih ya kan bikin tips leveling gitu jadi santai aja slow meninggul kau please dapet dong dapet swordnya please banget ini mau ini udah susah berkali-kali meninggul ya kali gak dapet pengampus ini gue bakal pake Gomu Gomu no pistol terakhir Gomu Gomu no pistol loh tidak meninggul oke sip terima kasih terima kasih Big Mom terima kasih kamu sangat membantu saya yaudah saya Gatling aja oke kalian dapet sampe sekali terima kasih ya paling gak lucu ya untuk video kali ini gue tunggu komen kalian di bawah pokoknya dan pokoknya ya kalian komen aja di bawah cuy kalo misalnya kalian ada saran game gitu atau mungkin saran konten gitu ya kan buat game block spurt karena memang kalo udah level max terus beberapa hal yang memang seharusnya sudah dibuat itu yaudah dibuat gitu kayak tuh bingung mau ngapain cuy ya jadi kalian coba komen di bawah apa mungkin kita mere-react tiktok block spurt aja gitu gak tau lah pokoknya gimana ya intinya kalian komen aja di bawah karena ya baiklah kalian gitu kalo misalnya kalian suka ya mungkin gue lanjutin gitu atau kalian suka nanti mungkin coba gue buat ya kan kayak kemarin pun juga kayak kalian minta reaction trailer ya gue bikin gitu jadi ya kan komen di bawah pokoknya santoy aja enjoy aja ya kan kalo juga kalian sehat-sehat terus ya intinya makasih banget buat kalian nonton sempat segini apalagi ya gak ada skip-skip makasih banget cuy jadi gitu ayo cuy sekian untuk video kali ini kalau menjauh gue minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax